Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat cintamu saya Berjumpa lagi dengan saya Tukurja di channelnya Tukurja Resing Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan Perawatan atau kita bongkar kelapa puyuh Yang sudah tidak terawat selama hampir 5 bulan ya atau lebih Ini kondisinya sangat memprihatinkan Dengan posisi akar, akar panjangnya Tiga, empatnya sudah jatuh Jadi saya melihat pertumbuhannya masih sangat sebur Walaupun ada pelapah satu atau dua yang sudah kering Karena mungkin dari kurangnya penyiraman Atau tidak diperhatikan makanya dia seperti ini Tapi melihat dengan kondisi seperti ini Saya pikir atau Kalau kita misalnya coba melakukan perawatan lagi Dengan mempongkar Pasti dia lebih sebur Jadi teman-teman saya cuma mau ingatkan sekali lagi Dengan apa Subscribe channel saya Supaya lebih semangat saya melakukan Perawatan atau membuat konten-konten Tentang mosai kelapa Jadi kita lanjut saja Cara melakukan perawatan pada Yang sudah memprihatinkan Nah ini dia teman-teman Ini ada pertumbuhan akar baru juga Ada dua Batangnya, serabutnya Atau jaring-jaring sudah sangat-sangat tidak menarik Kita lihat Jadi dengan kondisi seperti ini Pasti dia terhambat ya Karena pertumbuhan akarnya Waktu ada angin Pasti goyang-goyang Jadi serabut-serabut akar Pasti putus Jadi sekarang kita coba Bongkar Dan kita tanam Lebih Ke bawah lagi batangnya Karena kita tidak fokus kepada batoknya lagi Kemarin saya buat seperti ini Karena posisi batoknya Di atas ya Atau mengantung Ini karena batoknya sudah Nyatuh Jadi kita buat Seperti semula Atau Posisi Batang Dekat tanah Daunnya sudah pecah juga Cuman Jarang ya Mungkin karena Sudah Ada perawatan Oke teman-teman Langsung saja Saya melakukan pemongkaran pada Spot saya Terima kasih telah teman-teman ini teman-teman lihat pertemuan akarnya sama bagus serabutnya banyak makanya dia masih sebur walaupun tidak ada perwatan atau penyeraman ini kita pakai tanah yang semula ya kita melakukan perpendakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang kita lakukan pembersihan pada melepah yang sudah-sudah kering kalian kita bersih matang selamat menikmati 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 selamat menikmati